Hari ini adalah 16 September 2023. Berikut ini adalah sebuah surat dari saudara Joseph Brennan dan Tabernacle Brennan di Jeffersonville, Indiana. Sekarang, inilah saudara Joseph Brennan. Kepada orang-orang terpilih yang terkasih, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga ia berkenan mengutus seorang nabi di zaman kita. Seorang yang dia percayai 100%, seorang yang dapat dia datangi dan tinggali, sehingga dia dapat menyatakan dirinya melalui daging manusia untuk memanggil mampu lainnya. Nabinya sangat mengasihi kita sehingga dia membuat sebuah janji kepada kita dan kepada Allah bahwa setiap pesan baru akan datang dari Tabernacle kecilnya, dia akan mencatatnya, menyimpannya, sehingga mempelai wanita Allah akan memiliki makanan rohani untuk dinikmati bahkan ketika dia telah tiada. Allah sangat mengasihi nabi-nabi malaikatnya, sehingga dia membantu nabinya untuk melepati janjinya kepada kita. Setelah Allah berbicara melalui malaikatnya yang perkasa dan sepenuhnya menyingkapkan dan menafsirkan seluruh Alkitab kepada kita, dia kemudian membuka bagian atas piramida seperti batu yang bahkan tidak ada tulisannya dan menyikapkannya kepada malaikatnya sehingga dia dapat memberikan semua misterinya yang tersembunyi kepada kita mempelai wanitanya. Allah bahkan memberikan sebuah penglihatan kepada saudara Robertson di mana ia melihat tiang api menjemput malaikat nabinya dan membawanya ke barat kemudian mengembalikannya kembali dan menempatkannya di depan meja di mana ia telah diubahkan. roh kudus kemudian berbicara dan berkata kepadanya, inilah hambaku dan aku telah memanggilnya untuk menjadi seorang nabi bagi zaman ini untuk memimpin umat seperti yang dilakukan Musa, dia telah diberi otoritas untuk berbicara ke dalam kehidupan. Apakah panggilan Musa? Apa yang harus ia lakukan? Allah telah memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, namun muncullah orang-orang yang memutuskan untuk mencampuri tugas yang telah Allah berikan kepada Musa dengan berkata, engkau membuat dirimu melakukan terlalu banyak hal, engkau mencoba menjadikan dirimu satu-satunya yang berhak untuk berbicara. Tindakan ini sangat mengecewakan Allah sehingga dia berkata kepada Musa, pisahkanlah dirimu dari mereka, aku akan membunuh mereka semua, dan memulai sebuah generasi baru bersamamu, dan Musa tersungkur di hadirat Allah dan berkata bahwa Allah harus datang menemuinya. Jika Allah akan menghapuskan orang-orang di zaman kita, siapakah yang akan berdiri seperti Musa untuk orang-orang? Dimanakah kita akan menemukan seseorang yang akan berdiri atau dapat berdiri yang akan diterima Allah seperti yang dilakukan? terhadap Musa. Hanya ada satu orang di dunia ini yang sangat berarti bagi Allah untuk menahan murkanya, yaitu malaikat ketujuh yang perkasa. Allah selalu memiliki sebuah program. Mampelainya akan mengenali program itu dan akan tetap mengikuti firman demi firman. Mereka tahu bahwa mereka harus tetap bersama dengan suara yang telah Allah pilih untuk memimpin mereka mencapai tanah perjanjian. Allah berbicara melalui nabinya dan memberikan banyak ruang untuk pergi ke arah yang berbeda, seperti yang dilakukan Nuh di dalam Bahtera dengan burung merpati dan burung gagah, tetapi seperti burung merpati yang selalu kembali ke Bahtera, pembelai wanita akan selalu kembali kepada pesan, dan suara itu kaset-kaset itu. Siapakah nabi di zaman kita? Telah ada nabi-nabi besar sebelumnya yang dipanggil dan diutus Allah untuk memimpin umatnya sepanjang zaman. Abraham, Musa, Elijah, Elisa, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang seperti nabi besar zaman kita. Dia dipanggil untuk jabatan yang jauh lebih tinggi daripada mereka semua. Dialah orang yang dipilih Allah untuk menyingkapkan semua rahasianya. Dialah orang yang dipilih Allah untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah orang yang dipilih untuk menyingkapkan tarikan ketiga. Dia adalah orang yang Allah pilih untuk memimpin mempelainya. Betapa diberkatinya kita mempelai wanita pilihan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa jatuh? Bagaimana kita bisa bersedih? Setan mencoba untuk mematahkan semangat kita. Tapi kita memiliki kemenangan. Kita telah dimetraikan dengan aman di dalam bahteran. Pintunya tertutup. Tidak ada yang dapat menyakiti kita. Kita adalah Adam yang telah dipulihkannya. Dia akan datang untuk kita. Mempelainya yang terpilih. Akan ada sebagian dari kita yang tidak perlu merasakan kematian, tapi akan diubahkan dalam sekejap, dalam sekejap mata. Glory. Seperti Anda semua, saya sangat bersemangat karena setiap hari firmanya, wahyu yang dia berikan kepada saya semakin besar dan semakin besar. Saya berada di bawah pengharapan yang besar. Jika dia tidak datang hari ini, mungkin besok, tetapi saya tahu dia akan segera datang dan dia akan datang untuk saya dan Anda. Mari bergabung bersama kami hari Minggu pada pukul 12 siang waktu Jeffersonville saat kami mendengar makanan yang telah disimpan di satu tempat kecil yang kita lihat dan dengar berdiri di antara celah 63-0623M kami akan memulai pesan ini pada paragraf nomor 27 Saudara Joseph Branham Bilangan pasal 16 ayat 3 dan 4 maka mereka berkumpul mengarumuni Musa dan Harum serta berkata kepada keduanya sekarang cukuplah itu sekenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka mengapakah kamu meninggikan diri di atas cemaah Tuhan ketika Musa mendengar hal itu sujudlah ia ini adalah penutup dari surat perkumpulan para Raja Wali dari Saudara Joseph Branham Halo nama saya Saudara David Erikshan ini adalah kesaksian saya kami menghadiri sebuah gereja di Tucson, Arizona 54 tahun yang lalu gereja mengizinkan saya meminjam pita makriti kotbah-kotbah dari Brother Branham dan mendengarkannya di rumah saya saat itu saya berusia 11 tahun rasanya seperti mendengar suara Nabi langsung dari halaman-halaman dalam kitab itu sangat berharga bagi saya pendeta saya menyebutnya suara seorang Nabi tetapi saya tahu bahwa pendeta saya salah Saudara Branham berkata dalam rekaman itu itu adalah suara Allah yang berbicara langsung kepada saya ayah dan ibu saya meninggalkan gereja itu saya mengatakan bahwa untuk mengatakan hal ini ketika tablet Agapau yang baru dengan firman yang diwahyukan yang berharga ini datang ke tempat Anda dalam bahasa Anda terimalah karunia yang Allah kirimkan kepada Anda menerima utusan dengan firman Anda akan ditandai dengan tanda Allah untuk menolaknya Anda akan ditandai dengan tanda binatang jadi tolong saudara-saudariku janganlah menolak firman yang murni dan tidak berubah dengarkanlah apa yang dikatakan oleh saudara Branham saya kutipkan dan itu telah dibawa ke tempat keputusan dan gereja-gereja telah menolaknya dan apakah yang diinginkan oleh gereja-gereja seorang pembunuh firman seorang yang mengambil sebuah sistem jika sistem itu bertentangan dengan firman maka itu adalah pembunuh firman dan mereka menginginkan sebuah tradisi denominasi sebagai pengganti firman yang benar yang dimanifestasikan dan membuktikan bahwa dia adalah Allah di antara manusia dengan ilmu pengetahuan melalui foto-foto sebuah terang malaikat Allah yang sama yaitu tak tiang api dia yang sama hidup di bumi dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus telah datang kepada umatnya di akhir zaman dimana ilmu pengetahuan telah memotretnya gereja telah melihat karya-karyanya ia telah dikenali secara menyeluruh melalui rekaman dan segala sesuatu di seluruh dunia dan secara pribadi dilayani dan tetap saja dalam semua itu sistem mereka menginginkan sebuah dewan gereja untuk mengutuk kebenaran menginginkan seorang pembunuh yang akan mematikan atau menghentikan atau menutup diri dan mereka akan melakukannya mereka akan menghentikan hal semacam itu dan dewan gereja harus melakukannya ada tanda dari binatang itu anti-Kristus melawan firman yaitu Kristus tapi bukan kepercayaan mereka mereka pikir itu adalah tradisi mereka berpikir bahwa tradisi mereka berasal dari Allah paham tapi itu tidak akan bertahan dengan firman dan Allah juga tidak membenarkannya sebagai sesuatu yang benar 63 garis 1124M apa yang harus saya lakukan dengan Yesus yang disebut Kristus Saudara William Branham Tuhan memberkati dan salam selamat menikmati 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 Terima kasih.